Baik Ustadz Arifin, kita keragam tradisi yang digelar masyarakat untuk mengantar jemaah calon haji. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, keluarga jemaah calon haji rela membuat tenda dan menginap semalaman sambil menunggu keberangkatan anggota keluarganya ke Tanah Suci. Masyarakat yang hendak melepas calon jemaah haji ini tumpah ruah di salah satu masjid di kawasan Asrama Haji Mataram, Nusa Tenggara Barat. Uniknya, para keluarga ini turut mendirikan tenda di kawasan Asrama Haji. Di dalam tenda, lengkap tersedia bekal makanan dan minuman untuk kebutuhan keluarga menginap semalaman sambil menunggu keberangkatan anggota keluarganya ke Tanah Suci. Mereka rela menunggu calon haji datang menyapa meskipun hanya dari balik tembok asrama. Oh, bangun sendiri. Bawa sendiri terpal ya? Iya. Oh, dari Lomba Tenggara? Iya, Lomba Tenggara. Ada berapa orang Pak Haji? 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 Ya, keluarga banyak. Masyarakatnya kini tradisi mengantar calon haji ini juga menjadi doa agar cepat ikut terpanggil berangkat ke Tanah Suci. Meski sangat ramai, tradisi mengantar haji tidak dilarang oleh pemerintah daerah, asalkan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Lusa Tenggara Barat. Masya Allah, memang melepas kerabat, orang tua atau tetangga menunaikan ibadah haji sangat mengharu biru. Rasa senang dan sedih bercampur, kita doakan selamat dan jadi haji yang mabrur. Ustaz Arifin, apakah memang kita disunahkan untuk mengantarkan jamaah calon haji? Dan katanya nih Ustaz supaya tertular, suatu saat bisa ikut naik haji juga? Ya, saya kira anggapan tertular bisa ikut haji kalau kita mengantarkan jamaah haji itu dasar hukum dari hadis maupun Quran, saya kira itu tidak ada. Tapi tradisi mengantar jamaah haji seperti yang terjadi di banyak masyarakat kita di Indonesia, itu dari sudut pandang kita ikut bergembira, merasakan gembira yang dirasakan oleh orang-orang yang akan berangkat haji itu, itu juga benar dan sunnah kalau dipandang dari sisi itu. Apalagi kemudian kita ikut mendoakan, ikut mendoakan dan berpesan yang baik-baik kepada orang yang akan berangkat haji. Karena kan dalam hadis disebutkan bahwa memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara sesama muslim, itu sedekah nilainya. Artinya kita yang mengantar itu kan mereka, orang-orang yang diantar akan senang sekali dengan banyaknya saudara kerabat, tetangga yang mengantar. Mereka tentu akan semakin termotivasi untuk melakukan ibadah yang baik gitu. Masa sih saya sudah diantar oleh sekian banyak orang, didoakan sekian orang, masa ibadah saya nanti main-main. Kan itu kan motivasi yang baik gitu ya, dari sisi itu sangat baik, saya kira sangat baik dan ini sesuai dengan sunnah rasul. Tetapi dari sisi bahwa kalau kita mengantar jamaah haji kemudian kita akan tertular untuk naik haji juga, itu saya kira belum tentu ya, jangan kemudian kita berkeyakinan semacam itu. Tidak, tidak mesti gitu ya. Itu murni ketentuan Allah yang akan memanggil kita untuk kemudian haji, dan tergantung juga sejauh mana tekad kita. Banyak orang yang sudah kaya, tapi karena tekadnya kurang, dia nggak bisa berangkat-berangkat gitu. Tapi ada orang yang miskin karena tekadnya kuat, dia menabung atau jual sebagian hartanya, dia bisa berangkat juga. Jadi saya kira kita pandang saja tradisi yang semacam ini sebagai upaya untuk memasukkan rasa gembira dari kita kepada orang yang akan berangkat haji, dan karena itu kemudian sikap kita seperti itu akan dinilai sebagai sedekah, mendapat pahala sedekah. Nah kedua, kan kita mohon doa juga, menyampaikan pesan, salam untuk disampaikan kepada baginda Rasul. Itu kan bagus juga kalau kita sampaikan kepada itu. Artinya kita berpesan yang baik gitu kepada orang-orang yang akan berangkat haji. Insya Allah dua-duanya mendapat pahala yang besar dari Allah. Kita cinta. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz Arifin, benarkah jemaah haji itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikat? Oh iya, benar sekali. Dalam sebuah hadis, Allah subhanahu wa ta'ala itu disebutkan berfirman kepada para malaikat. Terutama pada hari Arafah. Hari Arafah itu puncaknya ibadah haji. Allah mengandalkan kepada malaikat, saksikan wahai malaikat-malaikatku. Aku bangga dengan jemaah haji ini. Mengapa? Nah terupanya disitu ada alasannya bahwa mereka yang beribadah haji itu sudah melakukan upaya maksimal, bersusah payah dari jauh. Bahkan di Indonesia ini kan ada yang sampai puluhan tahun menunggu, menabung, meninggalkan sanak saudara. Usia sudah tidak lagi muda, sudah 90 tahun. Tentu tidak mudah ya, tidak ringan melaksanakan ibadah haji dalam usia 90 tahun, 95 tahun. Nah karena itu kesungguhan yang dilakukan oleh seorang jemaah haji yang seperti semacam itu, di mana ibadah haji ada ibadah fisik, ada ibadah mental, ada uang yang harus dikeluarkan juga tidak kecil. Nah Allah bangga karena hambanya lebih mementingkan ini gitu, mementingkan ibadah haji daripada yang lain. Nah arti dari hadis itu juga ada ulama yang kemudian menghubungkan, kalau kita sudah mampu dan tidak mau melaksanakan ibadah haji, kita akan tidak dibanggakan, mafhumu khalafahnya kita akan tidak dibanggakan oleh Allah. Kita dianggap kecil oleh, kamu sudah punya uang, kamu sudah punya kemampuan, tapi kamu tidak punya niat, tidak mau berangkat menuju ibadah di rumahku. Nah itu Allah akan tidak senang dengan orang yang semacam itu. Jadi hadisnya jelas sekali memang Allah menyebutkan bangga pada hari Arafah terutama ya, Allah bangga kepada jemaah haji yang berkumpul di padang Arafah itu dari berbagai negara dengan susah payah. Apalagi kalau kita melihat zaman dulu ya, dulu ada orang berangkat haji itu pakai menggunakan kapal layar, bukan kapal yang sudah bermesin, bermotor, bukan kapal layar. Sampai akibatnya dengan perhitungan dia harusnya tiba di sana sebelum wukuf, tahu-tahu ternyata tiba di sana sudah selesai wukuf, sudah kelewat waktu wukuf. Sehingga menunggu lagi di Tanah Suci sampai musim haji berikutnya. Itu kan sangat bersusah payah dan insya Allah pahalanya besar dan Allah akan bangga dengan orang-orang yang semacam itu. Jadi kita ikut merasa senanglah kepada jemaah, orang-orang, ketangga, atau pekerabat kita yang berkesempatan melakukan ibadah haji tahun ini. Mereka-mereka insya Allah dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat karena sudah bersusah payah untuk mendatangi rumah Allah. Itu saya kira-kira cinta. Insya Allah, amin ya robbal alamin, luar biasa sekali. Dan tausiyah tadi sekaligus menutup jumpa kita bersama Ustadz Arifin di segmen 2 ini. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan tausiyah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Cua TV. Sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.